Kita gak usah ngomongin korupsi, kita mau ngomongin budaya, walaupun korupsi itu budaya kita. Kebudayaan, apa ya? Menurut gue kebudayaan itu. Budaya itu semacam... Apa ya? Perilaku kehidupan dalam bermasyarakat. Jati diri kita sendiri deh. Sesuatu yang harus dilestadikan sih. Kebiasaan yang diwariskan orang zaman dulu gitu. Sesuatu yang berkembang di masyarakat secara turun-temurun seiring waktu dan mengalami perubahan sesuai relevansi zamannya. Hal yang autentik di Indonesia, yang dimana setiap daerah di Indonesia punya kebudayaan atau ciri khas yang menggambarkan daerah itu sendiri. Musik, ada... Ada tarian. Ya batik mungkin itu salah satu kebudayaan. Ada yang menyangkut seni ya, tapi kalau buat gue kayak keseharian lu sih. Sebuah kebiasaan yang sering dilakukan dan akhirnya diturun-temurun sampai ke generasi sekarang sih. Hmm, ternyata tiap orang masih punya pengertian yang berbeda ya soal budaya. Kali ini, gue berkesempatan buat kenalan sama Mbak Dianita. Seorang penulis dan orang yang gue yakin bisa bantu kita untuk makin memahami sebenarnya budaya itu apa sih. Halo, saya Dianita Kusuma Pertiwi. Saya seorang penulis, editor, dan penerjemah. Saat ini udah misali di Jakarta. Dan kebanyakan karya-karya saya, baik fiksi ataupun non-fiksi, itu lebih fokus ke isu tentang pelanggaran HAM di tahun 65-66 yang terjadi secara massal di Indonesia. Dan selain itu, saat ini aku juga sedang mengelola sebuah penerbitan Indie, namanya Food Not Press. Dan ini berfokus ke penerbitan buku-buku tentang kajian budaya yang berasal dari kampus, baik itu riset, risetasi, itu yang sekarang lagi gue kekejakan. Kita pengen tahu sih sebenarnya apa itu budaya menurut Kak Dianita. Oke, mungkin agak berat sih juga, susah ya menjawabnya. Betul sih, tapi mungkin anggapan selama ini hal-hal yang terkait budaya itu sesuatu yang dipintaskan gitu, yang bisa kelihatan kayak tadi. Misalnya musik, ataupun kemudian lukisan, atau tarian gitu. Nah, sebenarnya budaya itu bisa lebih luas daripada itu sebenarnya. Jadi, kalau kita bicara tentang definisi kebudayaan, itu meliputi sistem pemikiran, kemudian laku hidup, dan juga kepercayaan yang dibagikan oleh suatu kompok masyarakat. Nah, mungkin masih kalau dari definisi ini masih kedengeran rumit gitu ya, kayak ribet lah kebudayaan. Tapi, sebenarnya itu sesederhana apa yang kita lakukan sehari-hari. Jadi, kita kan pasti jadi bagian dari suatu tatanan masyarakat. Nah, hal-hal seperti bahasa, kemudian kebiasaan kita, norma, dan juga aturan yang berlaku, juga teknologi yang kita pakai sehari-hari, itu sebenarnya masuk dalam budaya. Bisa dibilang itu paling nggak ada tiga hal yang bisa dibilang sebagai elemen-elemen utama dari budaya. Yang pertama itu, apa yang kita pikirkan. Yang kedua, apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah apa yang kita buat. Nah, ketiga hal ini berkaitan dengan, mungkin Kamiko juga pernah dengar, apa sih, warisan budaya tak benda dan benda gitu ya. Nah, gini kalau misalnya budaya yang benda, itu sesuatu yang bisa kita pegang gitu ya. Sementara budaya tak benda, itu sifatnya lebih abstrak. Jadi, misalnya seperti gagasan, atau konsep, atau falsafah, seperti itu. Nah, buat lebih gampangnya memahami, misalnya kita bisa anggap sebagai contoh itu batik gitu ya. Batik, kainnya yang udah jadi, itu tuh budaya produk benda yang bisa kita pegang. Kita bisa olah jadi baju, ataupun apapun. Tapi kemudian, filosofi dibalik corak batik, kemudian teknik membatik sendiri yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi, itu kan sifatnya abstrak ya. Nah, itu tuh yang kemudian menjadi budaya tak benda. Dan sebenarnya tadi, kalau balik ke definisi budaya, apapun yang kita kerjakan itu sebenarnya, dia bisa dibilang sebagai budaya. Itu baik tampak maupun tak tampak. Gimana? Udah makin tercerahkan. Oke, untuk memperkuat informasi gue soal budaya, gue akan mampir ke TMI, yang digadang-gadang sebagai sebuah megaproyek Indonesia. TMI merupakan destinasi wisata dan edukasi budaya yang tahun lalu baru selesai direvitalisasi, nih. Yang gue suka di taman ini tuh selain tempatnya sekarang udah bagus, seragam panah-panah. Bajunya biru, tanah ekonomi yang segeret, kayak spedal pop yang rainbow. Dan bagus dong. Kita pake spedal listrik. Tuh, kota masa depan. TMI ini adalah destinasi wisata, edukasi, dan budaya yang ada di Jakarta. Jadi, fungsinya itu untuk mengenalkan kita tentang infrastruktur ataupun budaya-budaya seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dulu tuh terakhir gue kesini tuh waktu jaman sekolah SD. Tapi sekarang gue ngeliat udah jadi bagus ya, karena setelah direvitalisasi tahun lalu, sekarang tuh infrastrukturnya bagus, museum-museumnya bagus, ya wajarlah, direvitalisasinya mahal, 1,2 triliun. Bayangkan, kalau kita punya uang 271 triliun, berapa banyak taman ini yang bisa kita revitalisasi? Jadi, shuttle disini tuh semua pake penerang listrik ya. Kayak atasnya seluar panel. Karena dia tadi jalan mulu, kenapa nih ngacas? Gak keliatan kan? Dan semua disini tuh, yang paling seru adalah gratis. Satuannya gratis ya? Satuannya gratis. Budaya kita banget kan? Gratis. Jadi, kita akan berkeliling anjungan ya. Anjungan-anjungan seluruh Indonesia. Macem-macem. Macan, ada macan. Pas mister, ada macan. Jadi, ada bangunan-bangunan. Nostalgic banget gitu, pas jaman kecil kesini. Memory gue adalah lupa. Kita sudah sampai di Sulawesi Utara, atau North Selebes. Bisa kita rasakan. Hirup, aroma-aroma, warong baku dapak anjungan sulut. Di dalam, gue baru tau kok, dalam ada yang jualan, cu. Tapi dia, makanan hasil sulut. Pisang goreng di carwa, 25 ribu. Menarik mana? Di kuih, kak. Mampir lah. Mampir kali ya? Nasi campur, pisang goreng sih. Kita harus coba pisang goreng di carwa. Let's go. Di atas, coba kita cek beneran. Menarik sekali sekarang ya. Sebenarnya, gue gak ekspek sih. Di awal tuh, ada jadi kuliner iku. Tapi, tiba-tiba kok main ke sulut. Ada warong baku dapak. Marilah kita. Ini asli sulut nih, Pak. Bapak asli Sulawesi Utara, Pak. Asli Manado. Asli Manado. Mana tuh, cewek cantik-cantik loh. Cowoknya juga ganteng-ganteng sih. Boleh lah, bagi pisang goreng di carwa. Kita coba nih, kita tungguin ya. Masih di ikuih. Masih di ikuih. Nge ikuih. Nge ampe Sulawesi nih. Toblok-toblok luar dikat pesawat. Nge gigit. Setelah seharian gue keliling Taman Mini Indonesia India ini, gue ngerasa bahwa wajar-wajar aja kalau orang kita, orang Indonesia itu tahu budaya yang mereka lihat dan mereka rasakan. Contohnya kayak rumah adat, pakaian adat, atau musik bocor yang ada di belakang. Nah, ini sebenarnya anggapan yang kayak gitu tuh harus diakuin ya. Ada kaitannya dengan cara kebudayaan direpresentasikan dan diajarkan. Dan bahkan oleh pemerintah sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara kebudayaan sebagai suatu sistem, yang kemudian juga punya nilai dan fungsi tersendiri, misalnya sebagai aset diplomasi, ataupun kemudian juga sebagai penggerak ekonomi. Misalnya kalau kita nonton anime gitu ya, atau baca manga gitu, selalu ada ramen. Betul. Selalu ada cara makan mereka gimana sih gitu kan. Atau kemudian utensilnya seperti apa. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang film-film kita, sebenarnya udah banyak yang main di luar negeri gitu kan, di festival-festival sana. Tapi hal-hal yang kayak gitu belum muncul. Betul. Itu sejadi, sesuatu yang mungkin kita perlu mulai juga ya. Bahwa kemudian pemerintah sebagai fasilitator penting banget gitu ya. Kebudayaan itu yang punya masyarakat dan pemerintah sebagai fasilitator, dan kita gerak sama-sama buat mengetahukan itu, aku pikir. Kajian budaya itu perlu banget untuk kita lakukan, untuk melihat fenomena-fenomena di sekitar kita dengan perspektif yang baru, yang lebih kritis, dan kemudian membantu kita memahami fenomena kita tentu itu tadi. Setelah dari itu, kita bisa nemuin pemahaman. Kalau misalnya orang selalu bilang, Indonesia itu toleransi, kemudian kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Sebenarnya akarnya nyadari kita memahami budaya itu sendiri sebenarnya. Jadi, bagaimana kita mengenal diri kita, identitas kita, dan kemudian memahami orang lain, sampai akhirnya kita bisa saling paham. Jadi aku pikir kebudayaan itu memang menjadi satu hal yang perlu diketengahkan dalam segala lini. Kalau misalnya kita bicara tentang kehidupan bangsa gitu ya. Ternyata emang gak salah ya, kalau gue di awal bilang bahwa budaya itu syarat akan makna. Budaya itu gak melulu ada hubungannya sama kesenian, benda-benda peninggalan. Tapi lebih dari itu, kebudayaan juga bisa lahir dari keseharian atau kebiasaan yang akhirnya tercermin pada diri kita. Makanya, kajian akan budaya jadi penting banget buat kita sebagai bagian dari ekosistem kebudayaan ini. Jadi, masih mikir kalau budaya gitu-gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.